Intro Pemirsa Samit TV yang berbahagia dimanapun Anda berada Jumpa kembali bersama saya Yuwana dalam acara Mimbar Agama Buddha Namun sebelumnya mari kita mengagumkan guru agung jujurkan kita Sang Buddha Dengan mengucapkan terpujilah Sang Bagawa Namu Budaya Baik pemirsa Samit TV yang berbahagia Di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini sudah hadir narasumber Tentunya yang sudah tidak asing lagi di kalangan umat buddhist sendiri khususnya di Sambit Beliau adalah salah satu aktivis buddhist Yaitu Upasika Pandita Meta Carini Marmili Yartini SPSI Namu Budaya Ibu Namu Budaya Bu Yohana Apa kabar? Baik Baik Pema kita pada acara Mimbar kali ini yaitu tentang Hari Raya Agama Buddha Baik Ibu Mili Mungkin di kalangan umat buddhist sendiri ya Khususnya di Sambit karena kita tahu Apa ya Aktifis-aktifis buddhist itu sangat minim sekali tentunya Jadi mungkin untuk menjelaskan tentang agama Buddha itu sendiri masih sangat kurang sekali Jadi salah satunya mungkin tentang Hari Raya Jadi mungkin masih banyak umat buddhist itu sendiri yang belum begitu paham dan belum begitu memahami Apa itu Hari Raya? Karena kebanyakan yang dikenal ini kan cuma ada satu Waisak ya Karena itu sebagai Hari Libur Nasional Tapi mungkin ada beberapa Hari Raya yang tentunya itu memang dirayakan dan juga memang untuk kalangan buddhist sendiri itu sangat sakral mungkin ya Mungkin di sini Ibu mohon jelaskan Hari Raya umat buddhist itu sendiri apa saja Mohon go Ibu Baik Bu Iwana Kita sebagai umat buddha selain Waisak sebenarnya ada beberapa Hari Raya lagi yang juga penting bagi umat buddha itu Jadi ada empat peristiwa atau empat Hari Raya yang penting untuk umat buddha Yang pertama adalah Hari Waisak atau juga kita kenal sebagai Trisuci Waisak Hari Buddha gitu ya Kemudian yang kedua adalah Hari Asada atau Asala ya Asada atau Asala Yang ketiga adalah Hari Katina Dan kemudian yang keempat adalah Hari Magha Puja Hari Magha atau Magha Puja Kita bahas satu-satu ya Jadi Waisak ini memang sangat penting karena memang kita tahu selain karena itu yang masuk ke libur nasional ya satu-satunya ya Hari Waisak ini berkaitan langsung dengan kehidupan guru agung Buddha Gautama Jadi Hari Waisak atau kita kenal dengan Trisuci Waisak Memperingati tiga peristiwa penting yang berhubungan dengan kehidupan Buddha Gautama Yaitu pertama kelahiran dari Pangeran Sidarta Bodhisattva Sidarta Kemudian peristiwa penting yang kedua Yaitu adalah Bertapa Sidarta menjadi Buddha di hutan gaya di bawah pohon bodi Kemudian peristiwa penting ketiga adalah Pangeran Sidarta mangkat Buddha ya sudah menjadi Buddha Buddha mangkat di Kusinara Di bawah pohon Salakembar Kemudian hari raya kedua adalah Hari Asada Hari Asada ini penting Karena inilah pertama kalinya Sang Buddha membabarkan Dhamma atau kotba pertama Sang Buddha Yang di pertama kali dilakukan oleh Sang Buddha Setelah mencapai penerangan sempurna Jadi kotba pertama ini dilakukan di Taman Rusa Isipatana Kepada lima orang petapa yang sebelumnya adalah sahabat Sang Buddha itu sendiri Jadi lima orang petapa inilah yang menemani Sang Buddha ketika Menjalani petapa Pertapaan awal sebelum menjadi Buddha Selain itu Selain memperingati pertama kalinya Sang Buddha membabarkan Dhamma Ini juga hari penting karena Inilah terbentuknya Sangga untuk pertama kali Jadi lima petapa itu menjadi Sangga untuk pertama kali Kemudian yang tidak kalah penting Yang ketiga yaitu Terbentuklah tiga permata dalam agama Buddha atau Triratna Yaitu permata Buddha, permata Dhamma, dan permata Sangga Kemudian Hari Raya yang ketiga Yaitu Katina atau Katina Puja Katina merupakan Waktu atau masa bakti bagi kita umat Buddha Kepada anggota Sangga Karena pada saat itu Setelah anggota Sangga Menjalani Wasa Wasa di musim penghujan biasanya Selama tiga bulan Kemudian Kita sebagai umat Berkesempatan Untuk Merakukan dana Kepada Anggota Sangga tersebut Dana itu biasanya Dikenal atau Biasanya kita ada empat kebutuhan pokok biku Yaitu Jubah Obat-obatan Makanan Dan tempat tinggal Kemudian Yang terakhir Yang tidak kalah penting Yaitu Hari Raya Maga Atau Maga Puja Maga Puja ini Merupakan peristiwa Penting ya Bagi umat Buddha Karena Pada saat itu Diceritakan Sang Buddha Berdiam di Wihara Atau di Arama Veluwana Arama Di Raja Gaha Tampak diundang Datanglah 1250 biku Yang kesemuanya Sudah mencapai Tingkat kesucian Tertinggi Yaitu Arahat Mereka tidak diundang Dan kesemua biku tersebut Adalah Biku yang Ditasbihkan sendiri Oleh Sang Buddha Dengan Ehi Biku Baik itu Empat hari raya Ya ibu Jadi Saya tertarik Pertama Saya akan tanya Tentang Waisak Dulu ibu Biasanya Saya perhatikan Misalnya Disampitnya Khususnya Jadi pada saat Perayaan Waisak Itu adalah Salah satu Ritual Yang dilakukan Yaitu Memandikan Rupang Buddha Ritual tersebut Itu sebetulnya Memang harus Dilakukan Atau Ada makna Khusususnya Ibu Karena itu Saya lihat Hanya pada Perayaan Waisak Saya koreksi Sedikit Itu mungkin Bukan Rupang Buddha Jadi Pratima Bayi Siddhartha Sebelum Buddha Mencapai Penang Beliau Bodhisattva Bodhisattva Siddhartha Jadi Memang Sebelum Salah satu Rangkaian Dari Upacara Waisak Biasanya Dimulai Dengan Memandikan Atau Menyiram Pratima Itu Tersebut Sebenarnya Ini adalah Wujud Wujud Sebagai Apa ya Mungkin Seperti kita Ibaratnya Membersihkan Kekotoran Dalam diri kita Jadi Lebih ke Simbolisasi Membersihkan Kotoran 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 Diri Kotoran Diri Sebelum Memulai Ya Kekotoran Diri Jadi Kita Membersihkan Kita Kita bisa Istilahnya Kita Membersihkan Diri Kita Mungkin dari Kebencian Iya betul Sekali Kebencian Keserakahan Iri hati Jadi Mungkin itu Hanya sebagai Simbolis Aja Karena Kalau Membersihkan Fisik kan Mungkin mudah Dengan Mandi Tapi Kalau Membersihkan Batin Mungkin Ini Agak Sulit Jadi Sebelum Kita Melakukan Ritual Atau Semacam Puja Bakti Kita Bersihkan Batin Diri Kita Dulu Ya Benci Seraka Kemudian Iri hati Dan Lain Lain Kemudian Ada Ritual Lagi Biasanya Itu Ada Pradaksina Ya Ibu Pradaksina Mungkin Di kalangan Umat Budi Sendiri Ada Yang Belum Memahami Pradaksina Itu Semacam Mengelilingi Objek Banyak Tiga Kali Mungkin Ibu Bisa Jelaskan Sedikit Tentang Pradaksina Kenapa Perlu Dilakukan Pradaksina Seperti Itu Dalam Agama Budha Sendiri Kita Mengenal Beberapa Cara Penghormatan Salah Satunya Anjali Dengan Beranjali Kemudian Ada Namaskara Namaskara Ketika Bersujud Yang ketiga Yaitu Pradaksina Jadi Kita Mengelilingi Di sebelah Kanan Di sisi kanan Objek Yang kita Hormati Di sisi kanan Sebanyak Tiga kali Itu Wujud dari Penghormatan Kita Dan itu Memang harus Sebanyak Tiga kali Mungkin Karena Di kalangan Di awal Tadi Saya katakan Bahwa Minim Sekali Pembinaan Khususnya Di sampe Jadi Mungkin Belum begitu Memahami Kenapa Kita harus Memutari Objek ini Sebanyak Tiga kali Manfaatnya Seperti apa Mungkin Terus ketika Melaksanakan Pradaksina Itu sendiri Yang harus kita Lakukan Apa Ibu Mungkin Sikapnya Seperti apa Karena ini Adalah Wujud Penghormatan Kita Selayaknya Bersikap Kita Menghormati Apa yang Kita Hormati Tersebut Biasanya Kalau Saya Pribadi Saya Mengambil Sikap Bermeditasi Dengan Memfokuskan Terhadap Ojek Yang saya Hormati Tersebut Misalnya Saya Hormati Patung Buddha Maka Saya akan Mungkin Sambil Melafalkan Nama Buddha Sambil Berpradaksina Lebih Seperti itu Oke Itu Dari Pradaksina Kemudian Kadang Ada ritual Yang Melepaskan Burung Itu kan Biasanya Ada Mungkin Pas Perayaan Waisak Itu ya Ada Semacam Itu Sebetulnya Memiliki Makna Tersendiri Atau Mungkin Ada Memang Ada Peraturannya Seperti itu Atau Bagaimana Sebenarnya Ini Oh ya Melepaskan Burung Kurang cocok Disebut Sebagai Ritual Jadi kan Umat Buddha Sendiri Mengenal Adanya Pancasila Yang pertama Yaitu Bertekad Menghindari Diri Untuk Melakukan Pembunuhan Malu Hidup Tidak Melakukan Pembunuhan Malu Hidup Nah Di satu Sisi Kita Mengambil Tindakan Aktif Dengan Kita Kenal Dengan Sebutan Pancadama Yang pertama Yaitu Mengembangkan Meta Dan Karuna Yaitu Cinta Kasih Salah Satu Wujud Perilaku Atau Wujud Dari Meta Yaitu Dengan Melakukan Pelepasan Makhluk Tidak Mesti Burung Kadang Ikan Yang Kita Juga Harus Perhatikan Kita Lepaskan Sesuai Dengan Habitatnya Nanti Jangan Ikan Kita Lepaskan Ikan Laut Kita Lepaskan Di Sungai Itu Kan Malah Menambah Sesuatu Yang Salah Jadi Lebih Cocok Ya Betul Harus Diperhatikan Juga Apa Ketika Kita Melakukan Pelepasan Makhluk Apakah Itu Sudah Sesuai Apakah Habitatnya Sudah Pas Oke Saya Tertarik Tadi Dengan Apa Namanya Pradaksina Tadi Mengelilingi Objek Nah Objek Apa Saja Ibu Yang Bisa Dijadikan Sebagai Tempat Atau Objek Yang Bisa Dijadikan Sebagai Objek Ketika Kita Melakukan Pradaksina Objek Yang Kita Hormati Biasanya Rupang Buddha Sebagai Simbolisasi Penghormatan Kepada Buddha Karena Guru Agung Kan Udah Parinibana Jadi Rupang Berupakan Bentuk Visualisasi Kita Jadi Biasanya Rupang Atau Kadang Kita Juga Bisa Mengelilingi Pohon Bodhi Bukan Wujud Pohon Bodhi Sebagai Pohon Tapi Wujud Penghormatan Kita Pohon Bodhi Yang Sudah Berjasa Ketika Sang Buddha Mencapai Penerangan Sempurna Atau Juga Bisa Candi Tempat Ibadah Bisa Candi Wihara Oke Baik Ibu Kemudian Kadang Saya Perhatikan Mungkin Saya Bisa Nonton Mungkin Lewat Televisi Pada Saat Perayaan Waisyak Nasional Biasanya Di Candi Borobudur Ada Salah Satu Ritual Yang Dilakukan Yaitu Melepaskan Lampion Itu Kayaknya Menarik Sekali Bisa Mohon Dijelaskan Kenapa Meski Ada Pelepasan Lampion Ada Mungkin Ada Makna Tersendiri Dari Pelepasan Yang Dilakukan Lampion Kalau Menurut Saya Secara Buddhis Tidak Ada Apa Istilahnya Salah Satu Bentuk Penghormatan Atau Apa Melepaskan Lampion Mungkin Tidak Ada Cuma Kalau Saya Lihat Lebih Terpengaruh Mungkin Dengan Kebudayaan Dari Cina Atau Dari Negara Mana Yang Mungkin Diambil Dari Bentuk Keindahannya Atau Ketika Dilepaskan Kita Ada Harapan Yang Pengen Kita Ungkapkan Jadi Kita Terbangkan Setinggi Langit Mungkin Lebih Kesana Tapi Tidak Memiliki Pengharapan Untuk Diri Sendiri Supaya Memiliki Kehidupan Yang Lebih Baik Lagi Mungkin Karena Sebelum Melepaskan Lampion Keudara Biasanya Mereka Berdoa Terlebih Dahulu Supaya Kehidupan Mereka Keluarganya Sesama Umatnya Lebih Baik Jadi Mungkin Budi Sendiri Tidak Ada Makna Khusus Tidak Ada Cuma Lebih Terpengaruh Mungkin Kemudian Ibu Mili Tentang Tadi kan Hari Raya Waisang Tadi kan Ada Empat Hari Raya Agama Budaya Saya Mau Bertanya Lagi Ini Masih Seputar Tentang Waisang Ada Enggak Aksi Sosial Atau Kegiatan Sosial Apa Saja Yang Dilakukan Pada Saat Waisang Mungkin Disampit Sendiri Khusususnya Ibu Ibu Salah Satu Aktivis Budis Disampit Jadi Mungkin Ada Aksi Sosial Apa Yang Dilakukan Pada Saat Hari Raya Waisang Biasanya Kita Mengambil Momen Momennya Waisang Ini Jadi Sebenarnya Kita Melakukan Aksi Sosial Ini Enggak Mesti Pas Hari Waisang Atau Pas Hari Apa Cuma Kita Mengambil Momen Waisang Ini Untuk Melakukan Aksi Sosial Yang Biasanya Kita Lakukan Itu Bagi Sembako Yang Lebih Bagi Sembako Yang Khususnya Kepada Yang Memang Butuh Kemudian Yang Kedua Biasanya Donor Darah Ya Donor Darah Kemudian Yaitu Yang Ketiga Tadi Yang Ibu Sebutkan Function Lepas Binatang Baik Kemudian Ibu Apa Yang Dilakukan Umar Buddha Sebagai Kita Merayakan Hari Waisang Apa Yang Dilakukan Umar Buddha Menjelang Perayaan Waisang Mungkin Ada Hal-hal Khusus Yang Dilakukan Mungkin Melakukan Puja Bakti Sebelum Perayaan Waisang Satu Bulan Sebelum Perayaan Waisang Melakukan Puja Bakti Bersama Atau Mungkin Ada Hal Yang Perlu Dilakukan Sebagai Umar Buddha Menjelang Perayaan Waisang Sebagai Umar Buddha Selayaknya Ketika Menjelang Atau Dekat Dengan Waisang Baiknya Kita Juga Mempersiapkan Diri Kita Mungkin Dengan Berlatih Atasila Selama Satu Bulan Mendekati Waisang Kemudian Lebih Fokus Dalam Mendengarkan Dama Lebih Banyak Berlatih Diri Untuk Diri Sendiri Dalam Mempersiapkan Hari Waisang Tersebut Menarik Sekali Tentang Atasila Tadi Mungkin Kan Masih Banyak Kalangan Budi Sendiri Yang Belum Memahami Atasila Itu Bagaimana Atau Seperti Apa Atau Mungkin Atasila Itu Salah Satu Kewajiban Sebagai Umar Buddha Sebelum Kita Merayakan Hari Raya Waisang Atau Memang Itu Balik Ke Diri Kita Sendiri Kita Boleh Melakukan Atasila Penjelasannya Sedikit Aja Ibu Tentang Atasila Mungkin Karena Masih Banyak Kalangan Budi Sendiri Yang Belum Memahami Atasila Itu Sendiri Karena Itu Kan Masih Bahasa Asing Betul Sekali Atasila Itu Sendiri Berarti Delapan Sila Biasanya Kita Perumah Tangga Atau Umat Yang Kita Baca Atau Kita Jalankan Adalah Pancasila Atau Lima Sila Jadi Khusus Atasila Itu Sebenarnya Kalau Disebut Kewajiban Atau Bukan Ketika Kita Sudah Mengambil Tekad Untuk Melakukan Delapan Sila Tersebut Ya Otomatis Kita Usahakan Untuk Kita Jalankan Jadi Ada Tiga Sila Tambahan Selain Lima Sila Yang Disebut Pancasila Tersebut Mungkin Salah Satunya Untuk Tidak Menyantap Makanan Sesudah Lewat Tengah Hari Itu Juga Termasuk Dalam Atasila Berarti Bisa Dikatakan Seperti Puasa Ya Bisa Dikatakan Tapi Hanya Makanan Segala Sesuatu Yang Kita Lakukan Ya Betul Sekali Alangkah Baiknya Sebelum Perayaan Bisa Apakah Sebelum Perayaan Bisa Kata Atau Hari Hari Besar Lainnya Mungkin Kita Bisa Melakukan Itu Ibu Untuk Berlatih Diri Biasanya Kita Melakukan Ketika Hari Uposata Atau Lebih Dikenal Ketika Bulan Terang Sama Bulan Mati Kan Tanggalan Ikut Tanggalan Bulan Lunar Tanggal Satu Lunar Dan Tanggal 15 Biasanya Umat Buddha Berlatih Di Hari Tersebut Juga Termasuk Bervegetarian Biasanya Selain Atas Silah Semakin Menarik Dan Pemirsa Sampit Ibu Yang Berbahagia Dimanapun Anda Berada Kita Akan Kembali Lagi Bincang Bincang Kita Dengan Upasikapan Dita Mitacari Nimar Mili Yartini SPSI Setelah Iklan Yang Berikut Ini Sampit